Ya, sahabat WK dan sahabat Tribun Network, dan kita nih udah lagi ngobrol ya di Pelabuhan Lembar. Dan ini pelabuhan salah satu akses dari Bali, yang Padangbay, Pelabuhan Padangbay, yang bagi yang mau berangkat menonton MotoGP ke Lombok tentunya bisa melewati akses ini. Dan, nah, kita akan ngobrol nih, ini dari komunitas pecinta Vespa yang rela datang ke Lombok untuk menonton MotoGP. Nah, kita akan ngobrol seputar perjalanan mereka dari Bali menuju ke Lombok. Jadi, mereka ada beberapa orang mengenakan Vespa datang ke sini. Bentar itu beginilah, sebelum kita ngobrol, beginilah kita suasana terkini di Pelabuhan Lembar. Ya, meski sedikit mendung ya, dan ada hujan rintik-rintik, tapi kita harapkan nanti cuaca semakin baik. Dan, sebentar lagi kita akan ngobrol, dengan komunitas Vespa ini nih. Wah, ini Vespa yang klasik. Kalau... Kita mulai... Hujan di sini. Oke, mulai hujan di sini. Oke, kayaknya kita ngobrol cepat nih ternyata. Oke, masuk... Komunitas Pecinta Vespa C19. Wah, ini hujan nih. Gak apa-apa nih, gimana nih? Cari tanpa berteduh. Udah biasa. Oke. Mas, dari yang kiri dulu nih, dengan mas siapa? Saya, Singer. Mas Singer. Yang tengah? Fit Mahendra. Fit Mahendra. Apa? Fit Suartike. Oke. Mas, gimana nih perjalanan dari Bali? Ini kan naik Vespa ya, kayak gini. Gimana perjalanannya tadi? Berangkat dari jam berapa? Kemarin berangkat jadi jam 10 malam. 10 malam ya? Iya. Ngantri lagi 3 jam. Ngantri 3 jam? Lagi di Pelabuhan. Padangbae? Iya. Wow. Antusias masyarakat luar biasa dengan adanya GP di Madanika ini. Antriannya benar-benar panjang semalam di Pelabuhan Padangbae. Kita jam 10 dari Denpasar, sampai di sana jam 11.30. Kita harus antri kurang lebih 3 jam. Baru dapat daik ke kapal. Ngomong-ngomong nih, kenapa rela datang dari Denpasar Bali ke Lombok nonton MotoGP? Memang penggila MotoGP atau gimana? Kalau MotoGP sih memang kita sudah penggila. Tapi ini karena berada di Indonesia. Kemudian kemungkinan kita juga akan menjadi speed terbaik di dunia. Jadi kita bangga sekali. Ya, apapun hal-hal kita harus datang ke Madanika ini. Tapi sebelumnya sudah pernah datang ke Lombok? Sudah sih. Sudah ya, dekat ya, nyebrang aja gitu ya. Sudah, tapi lama. Kalau ini nggak ada GP, mungkin kita belum balik ke Lombok lagi. Nah, ini kan race-nya kan hari Minggu ya. Nah, kenapa sih memilih hari ini? Saya gini, hari ini saya mau lihat latihan jebas. Saya menontonnya sampai 3 hari. Oh, 3 hari ya? Tanggal 20. Kalau yang lain? Teman-teman yang lain? Sama, kita beli tiketnya barengan juga, jagian. Jadi kita mau lihat dari praktis, ekshibition sampai race-nya. Biar pokoknya Mandalika. Untuk, mengutarkan dunia. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, punya jagoan nggak sih di Mandalika nanti? Yang di race-nya nanti? Kalau saya ada 2. Kalau nggak pakai sebanyaknya. Oke. Kalau masalah gimana ini? Rosy udah benci. Dia mencinta Rosy ya. Ikut-ikut aja ya kan? Yang penting mendukung MotoGP-nya gitu ya di Indonesia. Kalau masalah mendukung siapa nih? Saya si Marques ya. Marques ya? Oke. Berarti ini pengen ngelihat idolanya juga ya? Ibaratnya dari praktis gimana? Race-nya nanti gimana gitu ya? Karena sebelumnya kita melihat mereka-mereka itu hanya lewat televisi ya kan? Jadi sekarang kita mempunyai kesempatan untuk melihat langsung bagaimana motornya, bagaimana pembalap-pembalapnya. Jadi suara... Beda ya feel-nya ya gitu ya. Pokoknya ini benar-benar Mandalika benar-benar luar biasa. Ini kan tiga hari nih di sini ya? Tiga hari di Mandalika. Nginap di hotel atau gimana? Rencana? Ini kalau di hotel itu penuh sekali. Tapi saya ada keluarga nanti balik lagi ke Mataram. Ya. Artinya kita punya kerabat lah di sini. Nginap di rumah-rumah kerabat saja. Karena kebetulan hotelnya full katanya, susah cari hotel. Ya jadi ya gangguin lah. Oke. Eh ngomong-ngomong nih ini kan tadi pejinta bespa C19 ya? Jadi apa sih artinya? Silahkan fit ya. Ini komunitas yang gimana sih C19 ini? COVID-19 atau apa nih? Oke ini kita, komunitas ini kita bentuk saat pandemi ini. Nah kita, C ini artinya COVID-19. Nah intinya ini 19. Jadinya COVID-19 kita berdiri dengan seputar Bali, bespa. Oke. Kita semua sebenarnya sudah pencinta bespa dari lama. Tapi karena kesimpukan, khususnya di Bali kan. Karena sibuk kerja, sibuk kerja jarang ketemu. Nah sekarang kita lebih dekat, lebih rapat, lebih sering berketemu. Karena COVID-19 ini punya waktu luang. Jadinya yuk kita buat aja komunitas namanya C19. Karena sebelumnya kita nggak punya komunitas. Cuma kumpul-kumpul biasa aja. Oke dan sepakat untuk nonton ke MotoGP-nya ya? MotoGP kali ini. Ya, rencananya lebih banyak yang datang. Tapi teman-teman ada yang berhalangan karena bekerja lah. Ada upacara adat lah gimana. Jadi tutup kita aja yang wakili-wakili. Nah ini, ya kalau boleh dibagi boleh juga nggak ya. Habis kisaran berapa sih? Apalagi ini kan pengen nonton dari praktis sampai resinya gitu. Ya pokoknya kita nabung lama juga. Sudah disiapin. Sudah sebelum resinya. Kita udah prepare dari 6 bulan yang lalu kira-kira berapa gitu kan. Jadi pesannya nih bagi teman-teman di luar sana yang pengen nonton. Ya apalagi nih hobi juga, pengen juga. Persiapan ya berarti ya. Persiapan. Persiapan ya. Supaya... Nah ini harapannya nih dengan MotoGP nih yang akan dilihat mulai hari ini kemudian sampai hari Minggu ya. Harapannya gimana sih mas? Berapa saya semoga nanti di RIS ini baik di pre-break nih sepul posisinya dan tentu di tanggal 20. Jadi biar sejarah lancar sehingga kita dilihat di dunia luar biasa. Ya mandalika membawa Indonesia, nama Indonesia ke luar negeri, seluruh dunia. Menjadi... Saya boleh tambahkan teman-teman kalau yang pengen ke sini. Kalau memang nggak dapat di-break di latihan. Di tanggal 20 datang ke sini. Apapun hamatannya. Usahakan datang ke sini. Tapi dengan kata-kata, ship riding, ship trivers, tiket harus dipesan dulu. Karena sudah sekali dapat di-break di. Oh iya ini sahabat WK dan sahabat Rune Network ini tadi pembicaraan kita. Tiket harus dipesan dulu. Biar bisa nonton gitu ya. Ya ini adalah komunitas dari si Nantin, pecinta Vespa yang rela datang dari Denpasar Bali. Tujuh orang ya tadi ya. Tujuh orang. Memang ada yang satu yang boncengan nih. Ini Nantin Spanya nih. Wah cukup klasik juga dan... Jadi... Ya kita tahu lah solidaritas anak motor kita tahu lah. Gitu kan jadi... Ya itu tadi. Bang terima kasih banyak untuk wawancaranya. Wah sorry hujan-hujanan nih. Oke ya. Itu tadi sahabat Tribune Network. Dan kali ini memang kondisi seperti inilah di Pelabuhan Lembar. Dimana ini merupakan salah satu pelabuhan kalau yang tadi kita dari Padangbay. Dan mereka juga dari Padangbay. Pelabuhan yang ada di Bali. Dan menuju ke Pelabuhan Lembar ini sekitar 4 sampai 5 jam. Ya sekian laporan dari saya. Rap Sanjani Cimanjorang melaporkan dari Pelabuhan Lembar Lombok. Jangan lupa subscribe ya!